Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujah pejahat syukur kita atas kehadiran Allah Yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Sehingga kita masih bisa menutup ilmu Dengan dalam keadaan sehat walafiat Dua kalinya telah beriringkan salam Tidak lupa kita senyum agungkan kepada Nabi kita Nabi besar kita Yang telah membawa dari zaman dari jahiliya ke zaman Islam Sehingga kita sampai hingga saat ini Bisa merasakan manisnya Islam Baiklah berdini yang saya disini Akan Menyampaikan Satu kata Dua kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata Yaitu Perbuat dampak atau pengaruh Dari perbuatan dosa Dampak dan pengaruh dari perbuatan dosa itu Ada beberapa Yaitu yang pertama Perbuatan dosa itu dapat Menghalangi masuknya ilmu Jadi apabila kita Bermaksiat atau berbuat dosa Maka ilmu tersebut akan terhalang untuk masuk ke dalam Hati kita Maka Apabila kita Ibaratkan seperti Kertas yang putih Sehingga kita keumpahkan tetesan pintah Maka kertas tersebut akan berubah menjadi hitam Bukan lagi menjadi putih Seperti itulah Karena hati itu ibaratkan cahaya Apabila hati kita sudah Tercampur adukan dengan maksiat Berbuat perbuatan dosa Maka hati kita itu akan menjadi kotor atau tidak lagi bercahaya Yang kedua yaitu Menghalangi rezeki Apabila kita berbuat dosa Seperti kita tidak mempunyai uang Atau kita tidak mempunyai rezeki lagi Maka kita Itu Itu karena Penyebabnya itu karena kita berbuat maksiat Atau berbuat dosa Maka Kalau kita ingin rezeki Kita selalu lancar Maka kita meminta Meminta kepada Allah Dan jangan pernah berbuat maksiat Atau berbuat dosa Yang ketiga yaitu Menggelapkan hati Seperti malam Yang Kalau tidak ada cahaya Seperti bulan itu Ataupun cahaya dari lampu Dan sebagainya itu Maka Kita itu Tidak akan malam ini Seperti Ibaratkan malam itu gelap bulitan Apabila tidak ada cahaya sama sekali Maka Seperti itulah hati kita Apabila Kita Tumpuk dengan dosa Atau maksiat Maka Hati kita itu akan gelap Seperti malam Yang tidak ada cahaya Yang ketiga yaitu Perbuatan dosa Dapat Dapat Memendekkan Umur Dan Apabila kita Tidak beramal Atau Kita Selalu berbuat dosa Maka Umur kita itu Akan pendek Apabila kita Seperti misal Udah umur Lima puluh tahun Maka Beliau Maka Seorang ini itu Dia Baru Berbuat Bertobat Kepada Allah Itu dengan Beramal Beramal soli Itu dia Baru Sepuluh tahun Maka Umur dia sudah tua Sudah lima puluh tahun Dia baru sepuluh tahun Bertobat kepada Allah Maka umurnya Dia merasa pendek Umurnya Maka dari itu Apabila umur kita Ingin panjang Maka kita Selalu berbuat Amal soli Yang banyak Sebelum Maut Menjemput Kita Menjemput Selanjutnya Yaitu Perbuatan dosa Yaitu Hati Itu Merasa Jauh dari Allah Nah Kalau kita Berbuat dosa Selalu berbuat Maksiat Seperti Kita Selalu Meminum Minuman keras Gibah Dan sebagainya Itu Maka kita itu Hati kita ini Merasa Seperti kita Hatinya itu Jauh dari Allah Maka dari itu Kita harus Tobat Selalu Tobat Kepada Allah Dan meminta Ampun kepada Allah Dengan sungguh-sungguh Maka Apabila kita sudah Tobat Kita Jangan pernah Mengulangi lagi Atau Disebutkan Tomat Tobat besok Kumat Jadi Jangan seperti itu Apabila kita ingin Tobat Benar-benar Tobat Dan sungguh-sungguh Tobat Maka Apabila kita sudah Tobat Jangan pernah lagi Untuk melakukan Maksiat Selanjutnya Yaitu Perbuatan dosa itu Satu Maksiat Itu ketagihan Seperti kita Memakan Memakan Sesuatu Yang lezat Maka Itu akan Menambahkannya Selanjutnya Yaitu Perbuatan dosa itu Sudah ada Di zaman dahulu Warisan Dari zaman dahulu Jadi Dahulu itu kan Sudah ada Seperti Homo Di zaman dahulu Sudah ada Seperti Orang yang Homo Ataupun yang Lesbi Sudah ada Makanya Zaman sekarang itu Juga masih ada Orang yang suka Sesama jenis Seperti itu Selanjutnya Yaitu Perbuatan dosa itu Dapat Melemahkan hati Merendahkan Dapat menyakiti hati Dan dapat melemahkan Fisinya Jadi Apabila Kita Selalu Berbuat dosa Dan selalu Berbuat dosa Itu Maka kita Pasti Hati kita itu Terasa sakit Karena itu Hati kita itu Terasa jauh dari Allah Dan Pasti Amarah kita itu Banyak Seperti kita marah Kepada orang lain Atau berantem ya Seperti Kepada orang lain Itu Pasti Tenaga atau energi kita itu Akan terkuras Karena marah itu Maka Dari itu Karena Kalau kita sudah marah Itu pasti Dari godaan setan Ya Itu Dari godaan setan Karena Ya itu Kita Selalu menurutkan Hawa nafsu kita Makanya kita Menjadi marah Kepada orang lain Maka Apabila kita Sedang marah Pasti Kita Akan Merasakan Energi kita Terkuras Terus Hati kita Menjadi lemah Badan kita Menjadi Sakit Atau Lemah Ya Mungkin Ini saja yang dapat saya sampaikan Ini Sebagai nasihat Untuk saya Dan Untuk khususnya Untuk diri saya Sendiri Karena saya Ingin menyampaikan Dan ini juga Saya masih belajar Apabila saya ada Salah Ada Kata-kata yang salah Atau Pemacetan dari Kata-kata saya Saya Mohon maaf Kepada Allah Saya mohon ampun Wabilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh